Intro Terima kasih masih bersama kami dalam berita Aceh Bagi anda yang baru saja bergabung Kami sajikan kembali pilihan 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Sebanyak 4 warga yang kedapatan minum kamar Diganjar hukuman cambuk di depan umum masing-masing 42 kali Intro Seorang anggota Polresta Banda Aceh mengajarkan teman-temannya menghafal Al-Quran melalui media sosial Intro Keindahan Pantai Bate Putih, Mekek, Kabupaten Aceh Selatan Menarik perhatian pengunjung lantaran hamparan batu karang putih Intro Museum Aceh merupakan satu dari sejumlah tempat wisata budaya dan sejarah Museum ini memamerkan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah yang melambangkan kekayaan budaya dan sejarah serambi maka Sebagai tempat koleksi dan menyimpan berbagai dokumen kekayaan warisan budaya dan keindahan seni Aceh Museum Aceh merupakan tempat belajar untuk mengenal lebih jauh beragam kekayaan warisan sejarah bangsa Pengunjung yang menyempatkan diri ke Provinsi Ujung Barat Sumatera kerap menyempatkan diri berkunjung ke Museum Aceh yang terletak di Banda Aceh Sehingga Museum Aceh menjadi pusat perhatian para wisatawan dan pecinta sejarah Intro Setelah saya melihat Museum Aceh, saya pikir sangat bagus dan sangat sesuai dengan standar pusium Pameran tetapnya cukup representatif sebagai museum modern dan pameran temporernya juga Saya pikir di Sumatera ini, khususnya regional, museum regional Sumatera itu cukup apresiatif dalam melaksanakan semua kegiatan di museum Pengunjung dapat menjelajahi ruang-ruang penuh cerita yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah Aceh Artefak kuno hingga benda-benda bersejarah yang menyimpan makna mendalam sebagai gambaran kejayaan masa lalu Bagus, terus koleksinya lengkap, penjelasannya juga sangat mengenal di hati Jadi kita lebih tahu tentang sejarah dari Aceh sendiri Alhamdulillah baru kali pertama ke Aceh dan Alhamdulillah sudah sedikit banyak mengetahui tentang sejarah berdirinya Aceh Bagaimana perjuangan-perjuangan Raja Aceh Selain tempat penyimpanan kekayaan warisan budaya, museum Aceh juga merupakan sarana pembelajaran bagi generasi masa kini Mereka bisa mempelajari sejarah dan seni tradisional Aceh yang tidak hanya mengasah pengetahuan Tetapi juga memperkuat kecintaan kepada budaya lokal Bagi penikmat sejarah dan budaya, kunjungan ke museum Aceh merupakan pilihan yang tepat untuk menggali lebih dalam akar budaya dan sejarah daerah Dengan segala keunikan dan keistimewaannya Karenanya, museum Aceh tetap menjadi destinasi yang menyenangkan dan mengedukasi siapa saja Terutama mereka yang menghargai sejarah bangsa Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh Provinsi Aceh memiliki banyak lokasi wisata bahari yang mempesona Salah satunya, Pantai Batai Putih Pantai yang terletak di Kecamatan Mekek, Aceh Selatan ini menarik perhatian pengunjung lantaran keindahan hamparan batu putihnya Pantai yang kaya bebatuan putih merupakan ciri khas pantai ini Eksotisme dan keindahan hadir di pantai ini Disebut batai putih karena pantai tersebut didominasi hamparan bebatuan berwarna putih yang dibawa ombak dari dalam laut Pengunjung tidak hanya disuguhkan keindahan pantainya, tapi juga pesona ombaknya Pantai yang landai aman untuk pengunjung bermain dan mandi di pinggir pantai Bagi Anda yang suka bersuah foto, pantai bisa menjadi referensi yang perlu dipertimbangkan Lokasinya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari pusat kota Tapak Tuan, Ibu Kota, Kabupaten Aceh Selatan Di sini tuh asri tempatnya indah, abis itu view-nya itu bagus Terus memang kayaknya sih kalau di barat selatan cuma di sini sih yang pantainya seperti ini Ada batunya, kayak gitu Abis itu indah lah pokoknya Apa yang berbeda dengan tempat yang lainnya? Kalau tempat yang lain itu mungkin kan cuma pasirnya aja yang ada ya Kalau di sini tuh kan lebih keada batu-batunya gitu, ombaknya pun tuh putih bersih gitu Terus memang bagus lah alamnya juga bagus Pantai batai putih diklaim masih alami sehingga pengunjung diakini betah berada di sini Apalagi dengan keindahan alamnya yang bisa diikmati bersama teman-teman dan keluarga Pengunjung juga bisa membawa pulang batu putih sebagai oleh-oleh atau jenera mata Jika membutuhkan batu putih dalam jumlah banyak, Anda dapat membelinya di sekitar pantai Tempat wisata ini alami dan banyak pengunjungnya dari luar daerah Malah ada dari provinsi ke sini juga untuk menikmati tempat wisata yang indah Dan panoramanya yang indah untuk berpotong-potong Warga di sini siap melahani pengunjungan di sini Dan tempat minuman-minuman pun sudah tersedia Kalau memang untuk bawa pulang batu-batu ini sebagai oleh-oleh Boleh pilih sendirian dan ada yang jumlah banyak Ada yang sudah disediakan oleh masyarakat Bagi yang hobi memancing, jangan sampai lupa membawa kail Karena pantai ini sangat cocok untuk memancing sambil menunggu matahari terbenam Nah, untuk biaya masuk, Anda tidak usah khawatir Karena tidak dipumut biaya masuk alias gratis Basri Yadi melaporkan dari Aceh Selatan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!